Korea Utara dilaporkan telah mengeksekusi mati perempuan hamil, hal itu diungkap dalam laporan terkait hak asasi manusia di Korea Utara yang dirilis kementerian unifikasi Korea Selatan. Perempuan yang hamil 6 bulan tersebut diksekusi mati setelah menunjuk foto mendiang Kim Il-sung, pendiri negara Korea Utara, sekaligus kakek pemimpin Kim Jong-un. Mengutip Hindustan Times minggu 2 April 2023 dalam laporan setebal 400 halaman menyebutkan perempuan hamil itu diksekusi setelah sebuah video beredar memperlihatkan dia menunjuk foto Kim Il-sung saat berdansa di rumahnya. Selain mengeksekusi mati tersebut, laporan itu juga mengungkapkan Kim Jong-un juga memerintahkan eksekusi terhadap pelaku homoseksual, warga yang beragama, dan warga Korea Utara yang berusaha lari dari negara itu. Pada laporan setebal 450 halaman itu dikumpulkan pernyataan dari lebih 500 warga Korea Utara yang kabur dari negara itu selama 2017 hingga 2022. Kementerian unifikasi dalam pernyataannya bahwa hak warga Korea Utara untuk hidup tampaknya sangat terancam. Eksekusi dilakukan secara luas untuk tindakan yang tak membenarkan hukuman mati. Laporan yang dirilis pada Kamis 30 Maret itu mengungkap Korea Utara juga pernah mengeksekusi mati dua remaja berusia 16 tahun dan 17 tahun karena ketahuan menonton potongan video dari Korea Selatan dan mengisap opium di sebuah stadion. Otoritas berwenang juga dilaporkan memeras keluarga kedua remaja dan memaksa sejumlah anggota keluarga menjadi bahan percobaan penelitian medis. Laporan ini menjadi yang pertama sejak beberapa tahun terakhir. Sebab selama pemerintahan pendahuluan Yon, Presiden Moon Jae-in, Korea Selatan menganggap hasil laporan HAM di Korea Utara ini sebagai rahasia negara. Terima kasih telah menonton!